Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kali ini saya akan membuat tutorial Cara memasang mod di game Euro Truck Simulator 2 Karena masih banyak yang bertanya Cara memasang mod di game Euro Truck Simulator 2 Jadi saya buatkan tutorialnya Langsung saja kita ke video Supaya durasinya tidak terlalu panjang Buat contoh Saya akan memakai mod SR2 XHD chip air fps Kita cari dulu modnya teman-teman SR2 XHD Nah ini Yang pertama Kalian Baca dulu readminya Readminya Baca dulu Supaya tidak Menyalahgunakan mod ini Likensi and Limitation Status mod free Dilarang memperjual Belikan seluruh atau bagian yang ada di dalam mod ini Jadi kalian tidak boleh menjual mod ini ya teman-teman Terus Dilarang mengedit bagian dari mod yang di log tanpa izin Dilarang mereupload file mod ke status lain Eh Maaf Ke situs lain Anda diizinkan untuk share original link Membuat SS atau video dari mod ini Kami sebagai membuat mod tidak kertanya-kertanya jika ada kerjaan software Maupun Apapun Aduran modnya adalah Copy semua file HCS ke folder mod My document atau Your truck simulator 2 mod Dari mod manager Aktifkan mod SR2 XHD Chip air fps log Log Terus SR2 XHD Chip air fps open Dan Beli Dilaris Kenya Di dalam game Tekan tombol O Atau Beacon Beacon Untuk apa itulah Beacon Untuk mengaktifkan interior lamp Untuk ETS nya versi 1.23 sampai 1.30 Ya langsung saja kita Extract mod nya Mod nya tidak dibasuk ya teman-teman Jika kalian ingin mendownload nya Nanti saya setakan link nya di deskripsi Extract to SR2 XHD chip air fps Langsung kita masuk dokumen nya Lalu Pilih tiga tiga nya SR XHD chip air fps log Open dan sound Kopi Kopi Kita taruh Di folder Mod Euro Truck Simulatur 2 Mod Kita Tempel di Sini Ya sudah ada teman-teman Ini SR2 XHD chip air fps Look Open dan sound Langsung saja kita masuk ke game nya Game Euro Truck Simulator 2 Untuk game nya Saya Game Untuk game Euro Truck Simulator 2 nya Saya menggunakan Yang versi 1.30 ya teman-teman Ya untuk login nya Mohon maaf agak lama Ya Ya enggak sampai berapa menit Lagi Teritakan Tuan-tuan Stf Software Euro Truck Simulator 2 Benar Benar Tunggu saja Apa maunya game nya Tunggu saja Benar 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 Karena laptop saya Spesifikasi nya kurang bagus Jadi seperti ini ya teman-teman Langsung saja kita Kemudian Manager Lalu aktifkan Mod nya sesuai urutan Yang pertama Laksana XR2 HD Prime Yang pertama SR2 XHD Chip ARFPS Sound Terus SR2 XHD Chip ARFPS Open Terus yang terakhir Laksana SR2 XHD Prime Langsung Confirm Change Coba kita Cek Tadi Suruhnya Di dealer Scania Ya teman-teman Untuk membeli mod nya Jadi kita Mengecek nya Di dealer Scania Oh ya teman-teman Untuk map nya Saya menggunakan Map Astambul Versi 2 Hei Husni Bentar Gak lama Ya gak lama Bagi teman-teman Kita temui saja Kita mulai jalan Ya Langsung jajah Kita cek mod nya Di Dealer Scania Dealer Scania Visit Select Dealer Sudah ada Teman-teman Jadi seperti Ini Cara Memasang Mod Di Game Euro Proximal Lator 2 Sekian Video saya Kali ini Semoga Tutorial saya Bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Tekan Tombol Subscribe Dan Nyalakan Lonteng nya Supaya Tidak Ketinggalan Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax